Halo 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 Kita masih ada waktu 4 menit lagi untuk persiapan ya. Kita belum mulai ini walaupun sudah live tapi kita belum mulai. Kita sambil uji coba. Teman-teman semua yang ada di live chat, mohon dibantu apakah suara dari kami sudah maksimal ya. Terima kasih. Terima kasih. Antara anaknya ke tempat les. Kalau memang jam 5 beliau sudah belum datang kita mulai saja. Terima kasih. Terima kasih. Oke waktunya tinggal 2 menit. Saya rasa kita akan mengawali diskusi kita atau dialog akademis kita ini dengan doa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan di kesempatan sore yang indah ini. Kami masih bisa berkumpul untuk berdiskusi, berdialog dengan elegan, menampilkan data-data dalam Alkitab yang tujuannya kami saling mengedukasi satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan tuntun agar acara diskusi ini dapat berjalan dengan baik dan setiap kami mendapatkan kebenaran yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berkati kedua narasumber agar setiap narasumber bisa memperoleh kebenaran, menerima kebenaran, dan menyampaikan kebenaran yang daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Saya perlihatkan ya. Ini channel beliau. Mohon dukung, subscribe, like, dan komentar di channel tersebut. Beliau adalah guru agama Kristen di Kota Batam juga sebagai instruktur. Instruktur pelatihan guru-guru agama Kristen di Indonesia. Jadi mohon dukung channel beliau agar channel beliau bisa terus berkembang dan maksimal dan dapat terus-menerus melayani majikan agung kita, Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya. Nah, untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada moderator yang akan membacakan rundown perdebatan dan mengenalkan kedua narasumber. Untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan kepada Ibu Nurmiyani. Ya, mohon izin ya Pak Samuel. Kedengaran, so? Ya, ya. Oke. Terima kasih yang kami hormati, Bapak Jimmy Jeffrey dari Trini Tarian dan Bapak Beni Irawan dari Uni Tarian. Nah, perkenalkan. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Samuel. Saya Nurmiyani Sinaga dari Kota Batam. Salam kenal, Pak. Ya. Ada pun moderator hari ini saya nanti dengan Bapak Coram Christo. Kemudian waktu untuk perdebatan, debat hari ini mulai dari jam 5 sampai dengan selesai. Untuk aturan main, debat hari ini yang pertama, yaitu presentasi awal dari pihak Uni Tarian selama 20 menit. Kemudian yang kedua, presentasi kedua dari pihak Trini Tarian selama 20 menit. Nah, yang selanjutnya adalah crossfire. Sesi pertama itu durasinya 30 menit dari pihak Uni Tarian bertanya dan menanggapi nanti. Kemudian crossfire sesi kedua 30 menit. Dan selanjutnya, narasumber wajib menjawab pertanyaan dari penangkut. Yang selanjutnya nanti closing statement dari narasumber. Nah, untuk itu selanjutnya juga sebagai moderator harus bersikap netral. Baik itu untuk pihak pertama, bahkan pihak kedua. Nah, selanjutnya moderator juga berhak tersebut jika ada pihak yang melakukan yaitu mencoba menghina ataupun membahas hal-hal yang tidak relevan dalam seri hari ini. Itu aturan main kita Bapak Jimmy dengan Bapak Benny hari ini. Tanpa berpanjang lebar, saya serahkan ke narasumber. Halo, shalom. Ini gidiran saya menjelaskan ya. Saya ingin memulai dengan... Oh, belum. Sudah bisa dimulai? Oke, saya ingin memulai dengan pernyataan Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 3. Itu adalah ayat emas yang saya pegang, yang membuat saya berubah dari trinitarian menjadi unitarian. Yohanes 17 ayat 3 itu Yesus berkata, Allah yang benar itu hanya satu, yaitu Bapak. Nah, dengan ayat itu bagi saya sudah selesai. Sudah cukup jelas. Kalau saya mau cari tahu tentang Allah, ya saya percaya kepada Yesus bahwa Allah itu hanya Bapak. Jadi sudah selesai. Saya tidak perlu mencari-cari Allah saya yang mana lagi, karena Yesus sudah memberitahukan, satu-satunya, berarti tidak ada lagi yang lain, Allah yang benar itu hanya Bapak. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku sebagai Allah, atau yang diperlakukan sebagai Allah, tetapi dia bukan Bapak, maka itu pasti bukan Allah yang benar. Nah, guna perbincangan ini saya akan memulai dengan beberapa hal. Yang pertama, Allah yang diperkenalkan Yesus itu adalah Allah segala Allah. Tuhan segala Tuhan. Jadi ulangan 10 ayat 17 menegaskan bahwa Allah ini tidak ada lagi yang ada di atasnya. Dialah yang tertinggi. Allah segala Allah. Tuhan segala Tuhan. Jadi kalaupun sekiranya ada yang dinamakan Allah, maka Allah yang diperkenalkan Yesus ini lebih tinggi dari segala Allah manapun. Allah itu namanya Yahweh. Beberapa orang menyebut Yehova atau ditulis YHWH, tetragramasi. Bagi saya tidak masalah, tetapi itulah Allah yang maha kuasa. Oleh Yesus, Allah itu disebut sebagai Bapak. Nah, Bapak ini, Allah ini adalah Allah yang telah membangkitkan Yesus. Bapak ini adalah Allah yang telah memuliakan Yesus. Dengan demikian, Bapak ini pasti bukan Yesus. Dan Yesus pasti bukan Allah. Nah, Allah yang maha kuasa ini ternyata juga adalah Allahnya Yesus. Bukan hanya ketika Yesus di dunia, bahkan sampai ke surga, Allah ini adalah Allahnya Yesus. Ketika Yesus mengakui bahwa Yahweh atau Bapak itu adalah Allahnya, karena otomatis Yesus memposisikan diri inferior terhadap Bapak. Itu tentang Allah. Lalu, kalau ditanyakan apakah Yesus itu ciptaan atau bukan? Yang bukan Allah, itu pasti ciptaan Allah. Tanpa perlu saya menemukan ayat Alkitab, sebetulnya setiap segala sesuatu yang bukan Allah, itu pasti ciptaan Allah. Jadi saya tidak perlu bertanya apakah Gabriel itu diciptakan? Apakah Mikael itu diciptakan? Apakah Melkisedek itu diciptakan? Apakah Metusalah itu diciptakan? Yang pasti yang bukan Allah, pasti ciptaan Allah. Tetapi saya bersyukur ada beberapa ayat yang mengatakan bahwa Yesus adalah ciptaan Allah. Saya perlu sampaikan bahwa saya ini meyakini prinsip bahwa Alkitab menjelaskan Alkitab. Saya tidak bisa mengeksploitasi satu ayat saja lalu menarik makna semau-mau saya sendiri. Jadi seluruh Alkitab itu akan digunakan untuk menjelaskan satu hal. Jadi seluruh yang berkaitan dengan hal itu akan menjelaskan hal yang sama. Nah, Yesus ciptaan Allah itu saya pahami dari setidaknya tiga ayat. Yang pertama, Wahyu 3 ayat 14, Kolos 1 ayat 15, dan Ibrani 2 ayat 11. Wahyu 3 ayat 14, saya mulai. Di Wahyu 3 ayat 14 ini, Yesus mendapat tiga sebutan, yaitu sebagai amin, saksi yang setia dan benar, lalu permulaan ciptaan Allah. Ketiga sebutan itu menunjukkan hubungan Yesus dengan Allah. Artinya Yesus ketiga-tiga sebutan itu menunjukkan Yesus bukan Allah. Tetapi itu adalah sebutan yang berhubungan dengan Allah. Sebagai amin, Yesus adalah ya terhadap semua ciptaan Allah. Sebagai saksi yang setia, karena Yesus selalu menjadi saksi di pengadilan atas apa yang dilakukan Allah. kemudian sebagai permulaan ciptaan Allah. Maka Yesus adalah yang sulung ciptaan Allah yang mula-mula. Itu terjemahannya sudah benar. Itu sama seperti Kolos 1 ayat 15. Kolos 1 ayat 15 menyatakan bahwa Yesus adalah sulung dari segala ciptaan. Dengan demikian Yesus adalah salah satu ciptaan Allah. Sayang sekali, LAI menerjemahkannya dengan sangat buruk. LAI menambahkan kata lebih utama dari segala yang diciptakan. Kata lebih utama dari segala yang diciptakan itu saya pahami adalah sebagai upaya untuk mengeluarkan Yesus dari bagian dari salah satu ciptaan Allah. karena sulung itu sebetulnya bukan lebih utama tetapi paling utama. Dan yang paling utama itu berarti adalah salah satu bagian dari pembicaraan hanya saja kualitasnya paling utama. Itu Kolos 1 ayat 15. Di sepanjang Alkitab saya tidak menemukan kata sulung dimana yang disebut dengan sulung itu bukan bagian dari pembicaraan. Semua yang disebut sulung pasti menjadi bagian dari pembicaraan. Maka kalau Yesus disebut sulung dari ciptaan berarti Yesus adalah salah satu ciptaan Allah. Yang disebut ciptaan Allah maka itu berarti Yesus berasal dari Allah. Ibrani 2 ayat 11 mengatakan hal itu bahwa Yesus yaitu yang menguduskan dan umat kudus yaitu yang dikuduskan oleh Yesus mereka semua kedua pihak itu berasal dari satu. Itulah saya memahami sebagai berasal dari Allah. Yesus dan umat kudusan itu adalah ciptaan Allah. Kembali ke permasalahan. Lalu bagaimana saya memahami Yesus? Kalau tadi saya sudah menjelaskan bahwa Bapak atau Allah atau Yahweh adalah Allah segala Allah. Tuhan segala Tuhan. Maka Yesus adalah Dia yang diutus oleh Allah. mendapat kuasa atas surga dan bumi. Maka Yesus menjadi Tuhan. Jadi bagi saya hanya ada satu Allah saja yaitu Bapak dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus. Demikian penjelasan saya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan saya menantikan tanggapannya dalam acara diskusi nanti. Terima kasih. Sudah cukup? Oke. Terima kasih Bapak Benny Rawan. Sekalipun masih banyak waktunya tapi penjelasannya sudah maksimal. Saya serahkan kembali kepada Bapak Jamie Jeffrey. Waktu dan tempat kalian persilahkan Pak. Terima kasih. Ayat 39 punyinya demikian. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu punya hidup yang kekal. tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku namun kamu tidak mau datang kepada aku untuk memperoleh hidup itu. Saya kira ini jadi warning bagi kita semua. Tentu saya dari perspektif unitarian memberikan warning kepada rekan-rekan unitarian Pak Benny. Ya mungkin sebaliknya bahwa kita sedang membahas apa? Kita bukan sekedar membahas kitab suci untuk mencari pengetahuan dan sebagainya. Karena yang diminta oleh Yesus kita harus datang kepada dia. Ini pengantar saja. Nah sekarang yang menjadi masalah kita Malaikat atau Tuhan. Ini-ini yang menjadi starting point kita bersama. Siapakah dia? Siapakah Yesus yang dalam ayat ini dikatakan mempunyai hidup yang kekal? Dalam kitab Daniel pasal 4 ayat 34 dituliskan Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan membeliakan yang hidup yang hidup kekal itu. Karena kekuasannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajanya turun-temurun. Yang maha tinggi adalah memiliki hidup yang kekal. Yesus memiliki hidup Yesus Ini-ini pengantar dari saya bahwa mengingatkan kita semua bahwa kita bukan sekedar hanya membedah kitab suci tapi kita minta untuk datang kekuasaan letak posisi kita di mana. Saya mulai pembahasan definisi ini berkaitan dengan kata kurios dan teos. Kata kurios bahasa Yunani yang biasa gunakan dalam perjanjian baru demikian juga dalam Septuaginta versi Yunani dari Hebrew paralelnya dalam perjanjian lama itu ada dua kata sebenarnya keduanya sama dalam pengertian Adonai dipakai untuk mengganti posisi teks Yahweh dalam hal pengucapan jadi Yahweh bagi orang Yahudi itu sangat sakral sehingga mereka harus ganti dalam pengucapan menjadi Adonai kalau di bahasa Inggris perbandingannya itu ada Lord huruf besar dan Lord Indonesia itu ada tiga kata berkaitan dengan itu Tuhan huruf besar semua itu padanan dari Yahweh sedangkan untuk kurios ada dua kemungkinan ini kadangkala yang sering dipertanyakan karena kata kurios dalam perjanjian baru kemungkinannya itu ada dua Tuhan atau Tuhan nah yang manakah yang tepat Tuhan atau Tuhan khususnya kepada Yesus maka konteks lah yang menentukan kemudian teos ini saya perlu jelaskan teos teos dalam bahasa Winaninya padanannya dalam bahasa Ibrani Elohim bukan cuma Elohim ada Eloah tetapi paling banyak digunakan Elohim kemudian nah fokus pembahasan kali kita ini yaitu kata Elohim kata Elohim sendiri secara umum memang digunakan kepada Allah jadi secara mayorita itu ditujukan kepada Allah tetapi dalam konteks konteks tertentu itu juga ditujukan kepada para hakim misalnya dalam keluaran pasal 21 maka haruslah Tuhannya itu membawa menghadap Allah Allah ini adalah para hakim juga masmur pasal 82 ayat 1 nanti kita akan bahas itu merujuk pada hakim nah yang menjadi masalah sekarang bagaimana dengan Yesus merujuk kemana karena salah satu arti lagi yang digunakan dari perjanjian itu para ilah misalnya dalam keluaran pasal 18 ayat 11 sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah itu dipadankan seperti apa apakah seperti kepada seperti Musa seperti para hakim para ilah atau kepada Allah ini kita akan bahas pada ayat yang menjadi ayat mas dari Pak Beni sampai kesaksian singkat Pak Beni convert keunitarian dengan salah satu ayat ini Yohanes 17 ayat 3 saya justru langsung juga membahas ayat ini karena memang ini ayat favorit bahkan saudara-saudara kita muslim juga menggunakan ayat ini untuk menggugat keilaihan Yesus nah sudah ada dua kata kunci dalam ayat ini yaitu kata satu-satunya dalam bahasa Yunani menenangkan Monos dan kata yang benar dalam bahasa Yunaninya Aletinus menjadi pertanyaan kita apakah kata Monos itu artinya selalu satu yang mutlak saya berikan contoh dalam Judas 1 ayat 4 saya bacakan yang menyangkal penguasa dan Tuhan kita Sky Kurios digunakan kata Monos untuk kata despotes atau penguasa yang ditujukan kepada Yesus nah kalau Pak Beni mengurung arti kata satu-satunya secara mutlak yaitu dari kata Mono maka konsekologisnya Pak Beni juga logisnya menolak bahwa Allah itu juga adalah penguasa karena Monos itu juga hanya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya penguasa satu-satunya Tuhan apakah seperti itu padahal dalam 1 Timotius 6 ayat 15 dikatakan yaitu saat saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya nah penguasa yang disini disebut merujuk pada Allah Bapak pada kenyataannya Allah Bapak pun juga adalah penguasa nah apa logika yang sebenarnya kita bisa tarik sederhananya seperti logikanya kalau kita mengurung arti kata Monos mutlak maka kita menarik kesimpulan bahwa Tuhan Allah bukanlah penguasa apakah seperti itu saya bagi Pak Benis sebentar untuk menjelaskan kemudian yang kata kedua kata kedua Aletinos kata Aletinos kalau dilihat sekilas dalam ayat ini memberi dua makna kalau dilihat sekilas yaitu Allah yang sejati tetapi sebenarnya secara menyeluruh bukan dikontraskan dengan yang dalam hal ini dikontraskan dengan ilah-ilah ala-ala lain seperti parabal yang bukan Allah yang benar nah sayang saya tahu Pak Benny memahami Yesus juga adalah Allah dalam pengertian tanda kutip kalau gak salah di Yohani 1.1 itu dimengerti sebagai agat atau katakanlah teos yang tidak maha kuasa intinya teos nah kalau dengan pemahaman seperti itu apakah Pak Benny berani mengatakan bahwa Yesus bukan yang benar atau Yesus adalah Allah yang salah ingat ini substansinya bukan masalah asli tidak asli tetapi kontras antara yang benar dan yang salah nah itu kita bisa lihat perbandingannya seperti dalam 2 Tawarif 15 ayat 3 lama sekali Israel tanpa Allah yang benar itu dalam pengertian Yahweh yang benar dibandingkan dengan para ila-ila yang lain jadi ini inilah kalau kita melihat sekilas seperti menutup ruang bagi Yesus sebagai Allah tetapi setelah kita mengerti konteksnya tidak seperti karena kalau kita memahaminya secara kaku maka kita akan terjebak untuk mengatakan juga Bapak bukanlah penguasa karena sudah diklaim satu-satunya hanya milik Yesus atau yang kedua kita akan mengklaim Yesus bukan Allah yang benar Allah yang salah apakah itu tidak ada petunjuk apapun bahwa Yesus diindikasikan sebagai Allah yang salah jadi sekali lagi ini secara esensi ini bukan bicara masalah asli tidak aslinya sampai konteks lebih pada kata yang benar dan yang tidak benar dalam hal ini kontras antara Allah Bapak dengan ilah-ilah yang ada di dunia ini oke sekira itu jadi poin kita jadi poin saya nah maka ayat lainnya juga sih sebenarnya seperti itu 1 Korintus 8 et 6 mengklaim bahwa hanya satu-satunya Bapak adalah satu-satunya Allah padahal di bagian lain dikatakan Yesus adalah satu-satunya Tuhan saya sampai saat ini belum mendapat jawab yang jelas bagaimana rekan-rekan unitor yang menjawab hal seperti itu apakah jika memang memutlak Yesus satu-satunya Tuhan apakah berarti Allah Bapak bukan Tuhan sekarang sekarang saya akan mempersatisikan keseteran Allah jadi saya menanggapi dulu dari 10 ayat 30 nah dalam keseteran Allah ini Yonlu ayat 30 aku dan Bapak adalah satu kalau kita lihat konteksnya sebenarnya itu berbicara tentang sebuah pernyataan keilahian dari Yesus kepada orang Yahudi pada waktu itu karena sebelum dia mengatakan aku dan Bapak adalah satu dia sedang menjelaskan tentang bagaimana hakikatnya dan perbuatannya jadi bukan hanya sekedar perbuatannya tetapi dari pernyataan itu tentang hakikatnya seperti dikatakan sebelumnya bahwa aku adalah gembala berkaitan dengan dia sebagai gembala kemudian seperti pengantar saya awal tadi sedangkan yang bisa memberi rukal hanya Tuhan sehingga pada waktu dia menyatakan aku dan Bapak adalah satu itu berarti sebuah pernyataan kehilahian yang jelas maka tidak heran orang Yahudi yang secara budaya saat itu Yudaisme lihat itu sebuah pernyataan kehilahian saya kira mereka tahu hal-hal seperti itu maka mereka merespon bahwa itu sebuah pernyataan yang menunjukkan mengklaim setara dengan Bapak dan mereka mau melempar mereka dengan batu dengan merujuk para Allah saya kira tidak seperti itu justru sebenarnya kalau kita kaji dalam itu sebuah klarifikasi karena pandang kenyataannya orang Yahudi pun dia berupaya membunuh dia dan kita tahu kematian Yesus itu karena tuduhan utama pada penghujatan pada waktu dia berhadapan dengan Imam Kayafas saat dia menyatakan bahwa dia anak Allah Imam Kayafan merespon dengan merobek jubahnya mengoyakkan jubah itu tanda sebuah penghajian dan itu tidak lain sebuah klaim pernyataan keilah terakhir mengenai Yesus pencipta atau cipta saya kira mengenai kolose 1 ayat 15 itu masalahnya yang selalu di oleh rekan pabeni dan rekan-rekan masalah prototokos yang arti punya makna literal dan figuratif koronologi kelahiran dia bukan tetapi ini istilah kalau itu mencoba memasukkan pendekatan genetif partitif partitif genetif bagian dari saya kira tidak seperti itu karena kita harus lihat konteksnya karena ada kemungkinan lain lagi yaitu genetif of subordination bukan terjemahan in Navy saya first burn dia adalah pencipta kata kuncinya itu di bahasa Yunaninya pantai atau segala sesuatu kalau dia adalah ciptaan maka dia adalah dari segala sesuatu di ayat 16 dikatakan bahwa dia menciptakan segala sesuatu apakah dia menciptakan dirinya sendiri saya kira di teks ini kita tidak boleh sekilas membatasi protokol itu kemudian di ayat lainnya juga dikatakan bahwa Yesus adalah protokol bagi orang-orang percaya apakah Yesus itu termasuk orang percaya Yesus bagian dari gereja saya kira tidak seperti itu kemudian dijelaskan lagi di ayat 18 bahwa setelah dikatakan bahwa dia yang sulung daripada orang mati tersebut dijelaskan bahwa dia yang utama dari segala sesuatu ayat 16 justru dia adalah pencipta saya kira seperti itu tidak sekaku itu karena di ayat lainnya seperti dalam Yohanes disitu berada bukti kuat bahwa dia adalah pencipta yang sama saya kira juga dalam wahyu 3 ayat 14 itu tidak bisa dipahami bahwa dia adalah permulaan karena kata arha yang digunakan disitu ada beberapa kemungkinan konteks lah yang menentukan kalaupun diartikan permulaan dia permulaan itu sendiri bukan dari bagian dari cipta oke saya kira itu penjelasan dari saya terima kasih atas perhatiannya ya terima kasih buat Bapak Jimmy Jeffrey maaf ya Pak sinyal di sana agak kurang bagus bisa videonya nanti campnya dimatiin saja Pak sebab suara Bapak pengen jernih presentase tadi maaf ya Pak baik kita lanjut crossfire dari pihak unit sekitarian waktu dan tempat kepada Bapak Benny sebentar Pak Jimmy nya lagi terkendala ini jadi mohon waktunya sebentar ya mohon maaf Benny sebentar Pak ya lot ber ement eme MAYOR Heute 政府 sea nent teaser èle Ben ób mohon maaf Pak Benny suaranya tidak terdengar unmute Pak di unmute iya Pak suara saya terdengar suara saya terdengarkan ya sudah Pak, tadi tidak terdengar ya sudah, tadi tidak terdengar Pak ya ya, begini Bu dalam jadwal dikatakan kan langkah pertama itu presentasi dari kedua belah pihak tetapi menurut saya apa yang sudah dilakukan Pak Jimmy itu satu langkah kecurangan dia tidak melakukan presentasi tetapi langsung menanggapi apa yang saya sampaikan nah jika demikian halnya maka di kesempatan ini saya juga tidak akan melakukan crossfire tetapi saya akan membela dulu apa sanggahan yang disampaikan kepada saya untuk hal ini saya harap moderator memberikan izin untuk saya menanggapi dulu tanggapan Pak Jimmy terhadap presentasi saya apakah diizinkan? sebentar Pak saya bertanya kepada Pak Jimmy dulu Pak Jimmy Jeffrey iya Pak Jimmy Jeffrey tadi tadi Pak Pak Benny berencana memberikan tanggapan terlebih dahulu dengan penyertaan Bapak waktu di presentasi apakah diizinkan Pak? oke memang kebetulan saya saya susun seperti itu jadi saya mulai dulu di pendekatan yang biasa digunakan unitarian dan kebetulan sepertinya Pak Jimmy Jeffrey dengan materi Pak Benny tadi oke jadi Pak oke sesuai dengan format debat itu Pak Benny Pak Benny punya hak untuk bertanya ataupun memberi tanggapan atas presentasi oke yang disampaikan oleh Pak Jimmy walaupun Pak Benny mensinyalir bahwa beliau sudah terlebih dahulu menanggapi poin dari Pak Jimmy Benny jadi untuk ini saya memberikan bubunan Pak Benny untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan sesuai dengan format debat yang saya sudah kasih nanti akan ditanggapi kembali oleh Pak Jimmy waktu dan tempat saya persilahkan baik saya akan meluruskan masalah ini dulu dalam waktu sesingkat-singkatnya karena saya tidak ingin sesuatu dimulai dengan kecurangan dan ketidakjujuran sejak awal sudah ditegaskan bahwa giliran saya adalah membahas Yohanes 17 ayat 3 1 Korintus 8 ayat 6 Wahyu 3 ayat 14 Kolose 1 ayat 15 sedangkan giliran Pak Jimmy adalah membahas Yohanes 10 ayat 30 Filipi 2 ayat 6 dan Yohanes 20 ayat 28 hal itu sudah disampaikan kepada kedua belah pihak tetapi pada gilirannya Pak Jimmy menyampaikan makalah tadi masalah yang diangkat bukan masalah yang ditentukan tetapi justru membahas Yohanes 17 ayat 3 1 Korintus 8 ayat 6 Wahyu 3 ayat 14 Kolose 1 ayat 15 jadi menurut saya adalah kebohongan jika Pak Jimmy mengatakan itu sudah direncanakan sebelumnya dan kalau itu sudah direncanakan sebelumnya maka itu berarti Pak Jimmy tidak sejalan dengan kesepakatan yang sudah dibuat tetapi tidak apa-apa saya hanya akan menunjukkan kebenaran saja ya oke saya tanggapi sekarang Yohanes 17 ayat 3 betul-betul mengatakan bahwa Bapak itu adalah Allah yang mutlak jadi saya sangat tidak sempat dapat jika kata satu-satunya itu tidak bernilai mutlak lalu pertanyaannya kalau demikian tadi ditunjukkan di Yohanes apa di Yudas 1 ayat 4 kalau begitu kalau Yesus adalah penguasa apakah Bapak bukan penguasa tadi sudah saya sebutkan di ulangan 10 ayat yang ke-17 bahwa Yahweh adalah Allah segala Allah Tuhan segala Tuhan artinya ketika seseorang menyebut Allah sang Allah yang maha kuasa otomatis segala posisi termasuk posisi sebagai Tuhan itu ada di bawahnya jadi kalau saya berkata Yahweh itu Allah otomatis prerogatif atau privilege sebagai Tuhan itu melekat pada dia jadi tidak perlu lagi dikatakan Allah itu ada dua yaitu Yesus dan Bapak tidak perlu demikian karena ketika saya menyebut Yahweh adalah Allah otomatis privilege sebagai Tuhan itu dimilikinya sama seperti kalau pada zaman Raja Daud berkuasa sebagai Raja Israel kita tidak perlu berkata bahwa Raja Daud adalah Raja bukan hanya Raja Daud tapi Raja Daud Yesus Allah adalah Raja tidak perlu demikian tetapi cukup kita katakan pada waktu itu Daud lah satu-satunya Raja Israel itu bukan berarti Yesus bukan Raja Israel karena Yesus sebagai Tuhan atas semesta alam otomatis dia menjadi Raja atas kerajaan manapun yang mau tunduk kepadanya itu juga bukan berarti Allah bukan Raja Israel karena Raja Israel itu posisinya jauh di bawah Allah jadi kata monos kata satu-satunya itu adalah mutlak tidak ada kemungkinan yang lain jadi 0% kemungkinannya kalau ada Allah yang benar yang lain lalu ada salah pengertian disini yang saya tangkap dari penjelasannya Pak Jimmy teos itu bisa diartikan sebagai mahluk ilahi e-deiti e-deiti itu adalah ciptaan Allah jadi tidak mungkin Allah menyangkal hasil karyanya makhluk surgawi itu memang ada makhluk ilahi itu memang ada dan itu ciptaan Allah tidak mungkin itu disangkal keberadaannya oleh Allah nah yang tidak dikehendaki oleh Allah adalah kalau kita mempunyai sang Allah yang lain jadi ketika Yesus berkata Bapak adalah sang Allah ya itu berarti Bapak tidak menghendaki adanya sang Allah yang lain artinya kita tidak boleh mempersekutukan Allah dengan yang lain tetapi bahwa keberadaan Yesus adalah teos sebagai makhluk ilahi tentu itu tidak disangkal oleh Allah itu penyelesaan saya lalu prototokos tadi diangkat Roma 8 ayat 29 oleh Pak Jimmy walaupun terputus-putus saya katakan tidak pernah ada prototokos yang dikecualikan dari tema pembicaraan nah Roma 8 ayat 29 itu Yesus menjadi sulung diantara banyak saudara berarti Yesus tidak pernah dikecualikan sebagai salah satu anaknya Allah jadi pada saat itu sulung dari supaya Yesus menjadi sulung dari banyak saudara menunjukkan bahwa Yesus adalah salah satu anak Allah maka ketika Yesus dikatakan sulung dari ciptaan Allah pasti Yesus juga adalah salah satu ciptaan Allah sama seperti Yesus dikatakan sulung dari kematian artinya Yesus adalah salah satu yang pernah mati jadi kuncinya kalau tadi Pak Jimmy katakan di kolos 1 ayat 8 15 itu ada pada kata pantah bagi saya salah itu kuncinya justru ada pada kata prototokos dan carilah seluruh kata prototokos di dalam Alkitab yang yang mengecualikan yang disebut prototokos itu dari tema pembicaraan tidak ada baik kemudian saya akan masuk ke Yohanes 10 ayat 30 aku dan Bapak adalah satu itu sama sekali tidak berbicara bahwa Yesus adalah Allah kenapa aku dan Bapak adalah satu satunya Yesus dan Bapak itu sama seperti satunya umat yang dikuduskan nanti saya akan baca di Yohanes 17 ayat 21 supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapak di dalam aku dan aku di dalam engkau agar mereka juga di dalam kita jadi kenapa Yesus dikatakan satu dengan Bapak kenapa Yesus mengatakan aku dan Bapak adalah satu karena Yesus di dalam Bapak dan Bapak di dalam Yesus nah apa artinya Yesus di dalam Bapak dan Bapak di dalam Yesus saya membuka satu Yohanes tiga ayat 24 barang siapa menuruti segala perintahnya ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia jadi ungkapan aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku itu berarti salah satu menuruti perintah Allah jadi kalau ada orang yang menuruti perintah Allah maka ia di dalam Bapak dan Bapak di dalam dia nah Yesus sepanjang hidupnya menurut kepada kehendak Allah maka dikatakan Yesus di dalam Bapak dan Bapak di dalam Yesus jadi pernyataan aku dan Bapak adalah satu sama sekali bukan mengatakan Yesus adalah sehakikat dengan Bapak tetapi Yesus bergantung penuh menurut kepada kehendak Bapak dan ingat satunya Bapak dengan Yesus sama dengan satunya kita kelak ketika kita sama-sama menurut kehendak Allah itu sebabnya 1 Korintus 15 menyatakan suatu saat Allah akan menjadi semua di dalam semua dimana semua orang termasuk Yesus akan tunduk kepada Bapak lalu bagaimana dengan hidup yang kekal apakah benar menurut Yesus berarti mendapat hidup yang kekal benar tetapi bagaimana Yesus jadi hidup yang kekal 1 Yohanes 5 ayat 11 menegaskan bahwa Allah telah memberikan hidup yang kekal itu kepada Yesus jadi keperkasaan Yesus ini diperoleh atas pemberian dari Allah bukan atas kehebatannya sendiri jadi dengan demikian saya sudah menanggapi apa yang perlu saya tanggapi dan saya rasa saya cukup dengan waktu saya terima kasih tempat kami persilahkan Pak Halo ya silahkan Pak saya sudah cukup ya oke saya langsung aja baik saya coba melihat respon dari Pak Benny disini Pak Benny memposisikan bahwa Yesus sebagai makhluk ilahi yang istimewa katakanlah seperti itu bahkan dia menciptakan segala sesuatu tentu menurut Pak Benny diawali dia diciptakan dulu menciptakan segala sesuatu nah ini memposisikan Pak Benny memahami bahwa ada ala besar dan ada ala kecil ada ala superior dan ala inferior apakah seperti itu dalam pengajaran Alkitab saya kira tidak ada kita hanya diberi dua kemungkinan Yesus sama sekali bukan Tuhan bahkan dalam pengertian inferior sekalipun atau memang dia adalah ala yang sejati kenapa karena apa yang ditujukan kepada Yesus dalam pencatat Alkitab itu sebuah keistimewaan yang hanya ada pada dia tidak ada yang lain kecuali Yahweh kalau kita melihat dari sisi perbuatan perbuatan-perbuatan seperti membangkitkan orang mati melakukan mujizat-mujizat itu adalah karena otortis dia karena kuasanya dari dia dia menenangkan badai tidak ada di situ dia dikatakan dia harus berdoa dulu minta izin dan sebagainya dia punya kuasa kalau kita bandingkan dalam perjanjian lama nabi-nabi yang terhebat pun seperti Musa Elia Musa hanya sebagai mediator tetapi ala yang menyatakan setelah Musa memohon pertolongan Tuhan Elia harus berbohon tetapi ala Yesus tidak jadi kenapa Yesus harus dikatakan sebagai ala karena dia memiliki hak-hak yang hanya dimiliki oleh Yahweh dari sisi perbuatan perbuatan seperti mujizat eklusifili Yahweh dilakukan oleh Yesus keseteraan nama dan banyak poin-poinnya saya kira nanti perlu waktu tersendiri mengurai satu persatu nah kembali ke kata Monos kata Monos dalam Judas tadi jelas dalam konteks keilahian penguasa kalau memang kata Monos diartikan mutlak maka exclude Allah Bapak saya kira Pak Benny tidak menjelaskan seperti itu karena pada kenyataannya bahwa Yesus disebut satu-satunya penguasa memang betul Allah Bapak juga disebut penguasa sehingga arti Monos itu tidak eklusif atau satu-satunya seperti yang kita pahami seperti itu oke nah kemudian masalah penciptaan tadi ini masalah prototokos kalau kita melihat konteksnya bahwa kata prototokos itu itu dipakai dalam konteks figuratif oke lah kalau dia diartikan secara literal mungkin bisa masuk masuk akal penjelasan Pak Benny bahwa dia bagian dari ciptaan tetapi ini dalam konteks figuratif maka kita harus melihatnya secara tidak secara literal seperti itu karena intinya disitu pada hakikat Yesus masalah keutamaan dia saya coba lihat mari kita buka di satu kolose tadi dalam kolose ayat 1 sampai 15 kalau kita menggunakan logika dari Pak Benny bahwa dia ada bagian dari cetakan maka dikatakan dia di ayat 15 dia adalah bagian dari ciptakan kemudian kata ayat 16 itu ada kata sang penghubung Hoti dalam diterjemahkan Kari karena karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu ini jadi absurd Pak Benny karena apa? karena membuat Yesus menciptakan dirinya sendiri jadi sekali lagi kita jangan kaku melihat pada arti literal saja karena memang dibuka ruang untuk arti figuratif sehingga dengan arti figuratif seperti itu tidak harus mencala urutan dalam sisi waktu maka itu kita harus lihat dalam konteksnya cocok dengan konteks yang ada nah saya akan tegaskan lagi dalam Yohanes ini memperkuat poin saya di Yohanes 1 ayat 3 ini kesannya berulang-ulang kata-kata ini segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang tidak dijadikan kesannya berulang-ulang tetapi ini penekanan penekanan dari Yohanes bahwa tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi coba bayangkan kalau Yesus adalah bagian dari ciptaan bagian dari segala sesuatu ayat ini jadi absurd karena tanpa dia tidak ada segala sesuatu telah jadi padahal dia diciptakan dia adalah bagian dari sesuatu jadi ini sekali lagi kita harus melihat secara konteks utuh bahwa dia adalah pencipta oke saya kira itu silahkan Pak Arbini baik saya tanggapi yang terakhir ada kalimat yang aneh kalau Yesus menciptakan segala sesuatu bagaimana apakah dia menciptakan dirinya sendiri saya rasa ini kalimat yang aneh tentu kita bisa menerima kalau dikatakan Allah adalah pencipta segala sesuatu tetapi tentu bukan berarti Allah menciptakan dirinya sendiri jadi di dalam kata segala sesuatu coba bayangkan kalau dikatakan Yesus adalah pencipta segala sesuatu apakah Yesus menciptakan Bapak tidak bukan nah di dalam kata segala sesuatu itu ada semesta pembicaraan yang harus kita pahami ya kalau dalam matematika kita tahu ada semesta pembicaraan tentu kalau Yesus dikatakan sebagai pencipta segala sesuatu itu pasti tidak termasuk dirinya sendiri nah sedangkan kolos 1 ayat 15 itu menyampaikan dua hal yang pertama Yesus adalah ciptaan Allah yang mula-mula yang kedua melalui dia Allah menciptakan segala sesuatu jadi dua poin ini jangan dihilangkan salah satu prototokos itu dimanapun ayatnya selalu menjadi bagian dari pembicaraan tetapi kepada ciptaan yang sulung itulah Allah memberikan kuasa sehingga Yesus mencipta segala sesuatu itu yang pertama yang kedua tadi dikatakan Yesus itu kalau nabi-nabi bermujizat mesti pakai nama Allah minta tolong Allah dan sebagainya tetapi kalau Yesus tidak saya rasa ini tidak benar Yesus sudah mengaku sendiri bahwa segala kuasa itu aku terima dari Bapak jadi sangat jelas disini dikatakan bahwa Yesus bukan hebat karena dirinya sendiri tapi karena dia menerima kuasa dari Allah tetapi kalau ayat itu belum cukup kita bisa buka Yohanes 11 ayat 41 dan 42 ketika anda membuat mujizat sorry sorry bukan ketika anda membuat mujizat ya oh ya ketika anda membangkitkan Lazarus di ayat yang 41 ayat 42 Yohanes 11 ayat 42 aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri disini mengelilingi aku aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau lah yang telah memutus aku ayat 41 maka mereka mengangkat batu itu lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata Bapak aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku pernyataan ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus itu karena kuasa dari atas bukan karena kehebatannya sendiri sebab menengadah ke atas itu sama halnya dengan Yesus berdoa meminta pertolongan dari Allah dan Yesus sudah menjelaskan hal itu sendiri itu yang kedua yang ketiga sekarang tentang monos monos itu betul-betul berarti tunggal mutlak itu sebabnya ketika Yesus berkata menirukan ulangan 6 ayat 4 ada ahli taurat berkata benar guru dia dia itu tidak termasuk Yesus ketika Yesus berkata dengan hukum yang terutama adalah dengarlah orang Israel Yahweh Allah kita Yahweh itu esak ahli taurat katakan benar guru dia bukan kalian dia esah dan tidak ada yang lain kecuali dia Markus pasal yang ke-12 jadi monos itu betul-betul mutlak satu dan mutlak tidak ada kesempatan tidak ada peluang untuk kehadiran personil yang lain kemudian ada yang perlu dikoreksi kalau Yesus dikatakan penguasa itu bukan berarti Yesus itu Allah tadi saya heran Pak Jimmy sudah menjelaskan terminologi harus dipahami dengan benar Allah dan Tuhan itu berbeda Allah itu adalah kepada siapa seseorang melakukan peribadatan itu disebut sebagai Allah sedangkan Tuhan atau Kurios atau Lord itu adalah orang yang berkuasa jadi kalau Yesus dikatakan sebagai penguasa bukan berarti Yesus Allah Yesus adalah Tuhan Yesus adalah Kurios tetapi bukan Teos karena penguasa itu bukan Teos jadi tepat sekali apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus bagi kita hanya ada satu Teos saja satu Allah saja yaitu Bapak dan satu Tuhan atau satu penguasa atau satu Kurios saja yaitu Tuhan Yesus sekali lagi ketika kita berkata Yahweh adalah Allah kita maka posisi sebagai Tuhan sebagai Raja sebagai Hakim sebagai apapun itu ada di bawah levelnya Allah itu sebabnya Yahweh itu adalah Allah segala Allah Tuhan segala Tuhan Raja segala Raja penguasa di atas segala penguasa demikian penjelasan saya ya baik Pak Beni mencoba membangun definisi dalam kolese satu itu dalam pendekatan matematis adanya semesta disini tidak ada hal itu yang menunjukkan seperti itu Pak Beni karena segala sesuatu sudah jelas segala sesuatu itu adalah ciptaan tentu tidak termasuk ala Bapak jadi kita harus lihat segala sesuatu itu apa segala sesuatu itu adalah seluruh ciptaan itu dulu semestanya disitu semestanya disitu kalau kita pakai pendekatan matematis maka dengan semestanya segala sesuatu adalah ciptaan justru pada saat Yesus menciptakan segala sesuatu jika dia adalah ciptaan maka dia menciptakan dirinya sendiri Bapak aneh mendengarnya saya justru juga semakin aneh kalau kita masih beranggapan bahwa dia adalah ciptaan karena ayat itu menjadi absurd kesannya karena dia menciptakan dirinya sendiri saya kira kalau masalah semesta semestanya jelas segala ciptaan itu segala sesuatu itu adalah seluruh ciptaan oke kemudian yang berikut mengenai kuasa tadi Pak Bini memberi contoh pada waktu Yesus membangkitkan Lazarus kalau kita melihat secara keseluruhan teks itu tidak ada petunjuk bahwa Yesus sedang bermohon untuk mendapat kuasa bisa membangkitkan Lazarus coba kita perhatikan kita harus hati-hati karena apa yang Yesus ungkapkan kepada Bapak itu adalah sebuah doa syukur atau sebuah pernyataan tentang siapa dia yang sedang menjalankan misi di dunia ini jadi poinnya jelas tidak ada petunjuk apapun yang menunjukkan bahwa dia sedang memohon kepada Tuhan agar dia diberi kuasa membangkitkan Lazarus dan sebelum dia berdoa seperti itu dia sudah memberi petunjuk implis implisit bahwa Lazarus itu tidak mati artinya apa dia tahu bahwa dia akan membangkitkan Lazarus jadi yang bisa melakukan mujizat itu dari pendekatan beberapa ahli telah meneliti bahwa yang memiliki kuasa inherent itu hanya Yahweh dalam perjanjian lama dan Yesus memiliki itu nah berarti berkaitan dengan Matius 28 yang menyebutkan bahwa Yesus diberikan segala keuasa Matius 28 maka sebenarnya itu menunjukkan adalah status dia yang setara dengan Allah mengapa demikian karena yang diberikan itu segala kuasa itu berarti kalau kita memahaminya segala kuasa bahwa Yesus itu diberikan maka Allah sedang menciptakan Allah baru kenapa karena begitu suatu entitas memiliki segala kuasa yang eklusif milik Allah milik Yahweh maka dia menjadi Allah jadi ini kalau dimengerti seperti pendekatan Pak Benny bahwa ini Allah sedang menciptakan Allah saya kira tidak seperti itu yang tepat justru segala kuasa itu pantas diterima oleh seorang yang memang memiliki hak seperti itu sebagai Allah jadi Yesus memiliki hak dia sebagai Allah berhak menerima itu nah kalau kita melihat kronologisnya itu adalah proklamasi Allah pada waktu dia telah menjalankan tugas untuk mati dan bangkit menjadi penebus saya kira itu akan berkaitan dengan Filipi 2 6 juga ada beberapa proklamasi proklamasi mencoba mencoba mengurungnya itu sebagai pernyataan Montes Mekaku nah kembali seperti di Yones 17 ayat 3 walaupun dikatakan Bapak satu-satunya Allah itu tidak menutup kemungkinan bahwa Yesus juga adalah Allah sekali lagi kenapa karena kita harus melihat perbandingannya banyak hak-hak eklusif yang dimiliki Allah itu juga dimiliki oleh Yesus nanti sebentar di sesi kedua saya akan jelaskan tentang itu oke demikian Pak ya di waktu yang singkat ini saya akan jelaskan segala kuasa itu diberikan oleh Bapak kepada Yesus bukan berarti Yesus jadi Allah tetapi ada satu hal yang harus dipahami Ayub mengatakan dia yang berkuasa memberi dia juga berkuasa untuk mengambil hal itu dimiliki oleh Allah tetapi tidak dimiliki oleh Yesus jadi pemberian kuasa bukan berarti Yesus adalah Allah karena Allah itu tidak perlu diberi kuasa oleh siapa kalau ada waktunya sudah habis silakan moderator ya terima kasih Pak Benny dan Pak Jimmy untuk itu mohon maaf tadi saya salah tadi saya pikir sudah crossfire kedua ya saatnya crossfire kedua dengan durasi waktu 30 menit saya serahkan kepada Pak Jimmy waktu dan tempat silakan Pak Jimmy oke saya kira secara umum poin-poin sudah kita bahas kita sudah punya poin-poin yang berbeda jelas nah di sesi ini saya akan coba mengangkat poin yang baru walaupun memang masih ada sebagian kaitan dengan sesi sebelumnya yaitu pernyataan Thomas pernyataan Thomas tapi sebelum saya masuk ke pernyataan Thomas saya masih angkat dulu masalah Yohanes pulai 30 bahwa Pak Benny mengambil perbandingan dalam Yohanes pasal 17 pada waktu Yesus mengatakan bahwa aku dan Bapak adalah satu demikian juga satu dengan para-para murid sehingga satu ini poin dan Pak Benny tidak harus diartikan sebagai satu hakikat karena seperti di polemik-polemik yang ada menuduh bahwa ini membuat ala Kristen itu menjadi banyak jadi 15 tambah dengan 15 murid saya kira tidak seperti itu kita harus melihat konteksnya yang berbeda Yohanes 17 itu menjelaskan tentang bagaimana relasi relasi antara Allah dan Bapak dan bagaimana relasi antara Yesus Bapak dengan manusia ciptanya karena inti dalam pembahasan itu itu tentang bagaimana saling mengasihi jadi satu dalam kasih jadi itu inti dalam Yohanes 17 nah kita tidak bisa langsung mengambil pendekatan itu lalu terapkan dalam Yohanes 10 ayat 30 itu sangat berbeda kenapa berbeda karena memang jelas dalam Yohanes 10 ayat 30 itu di awali dengan penjelasan Yesus yang berkaitan dengan perbuatan dan hakikat jadi Yesus mengatakan bahwa dia oke saya coba baca dia ayat 28 dan aku memberikan hidup yang kekawal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku jadi yang memberi hidup kekal ini eklusif milik Yahweh dan Yesus menyatakan seperti itu sehingga pada waktu dia mengucapkan aku dan Bapak adalah satu itu klimaks sebenarnya klimaks dari penyataan yang mendahului dan apa yang terjadi orang Yahudi lebih paham dari kita orang Yahudi merasakan tahu oh itu sebuah pengujatan kalau anggapannya seperti pendekatan Pak Beni itu hanya sekedar satu kasih satu tujuan maka itu tidak akan reaksi seperti itu ini reaksinya luar biasa sampai mau membunuh Yesus karena itu dalam perjanjian lama ditegaskan yang menghujat Allah itu harus dihukum hati jadi saya kira mereka lebih paham dari kita untuk merasakan bahwa aku aku dan Bapak itu adalah satu itu sebuah pernyataan keilahian oke jadi saya kira tidak tepat membandingkan dengan bagian lain yang beda konteks oke saya kira itu klarifikasi saya untuk yang tersisa di bagian yang pertama nah di bagian yang kedua ini saya mengangkat pengakuan Thomas pengakuan Thomas yang saya kira ini sebuah puncak dari pernyataan iman para murid Thomas menjawab dia ya Tuhanku dan Allah ini sebuah pernyataan yang sangat tegas dari Thomas saya minta Pak Benny menjelaskan apakah pernyataan Thomas itu bukan sebuah pernyataan pengakuan keilahian kepada Yesus atau bagaimana silahkan Pak Benny baik saya kembali ke Yohanes 10 ayat 30 dulu sebelum masuk ke sana oke ayat 28 ya sama seperti ayat yang sudah dibaca Pak Jimmy dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku kenapa Yesus bisa memberikan hidup yang kekal tetap tadi sudah saya sebut di 1 Yohanes 5 ayat 11 karena Allah sudah memberikan hidup yang kekal itu kepada Yesus lalu di Yohanes pasal 10 ayat 28 ini kenapa mereka tidak mereka itu orang lain tidak bisa merebut dari tangan Yesus dan Yesus mengatakan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku kenapa tidak ada orang yang mampu merebut dari tangan Yesus ayat 29 Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapak aku dan Bapak adalah satu jadi Yesus justru menunjukkan bahwa dia berlindung dibalik kebesaran Bapak yang telah memberikan semua itu kepada Yesus kenapa Yesus bisa berlindung kepada Bapak karena di ayat berikutnya di ayat yang keberapa itu Yesus berkata karena aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku apa artinya karena aku terus mengikuti kehendak Bapak jadi aku dan Bapak adalah satu itu menunjukkan bahwa Yesus berjalan seiring sejalan dengan kehendak Bapak baik saya ingin masuk ke pengakuan Thomas saudaraku barangkali ini memang perlu dicatat karena anda perlu merenungkan saya mulai tidak seorang pun pernah melihat Allah tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapak itulah yang menyatakannya Yohanes 1 ayat 18 jadi Allah itu tidak ada yang pernah melihat dan Yesus yang menyatakannya bagaimana Yesus menyatakan Allah itu Yohanes 14 ayat 10 anda lihat nanti anda pelajari cara Yesus menyatakan Allah adalah dengan menyampaikan firmannya Allah dan menunjukkan pekerjaan pekerjaan yang dilakukan Allah dengan cara itu umat manusia bisa melihat atau mengerti Allah itu bagaimana baik sekarang mari kita lihat apa yang terjadi pada Thomas Yohanes 14 ayat yang kelima mulai saya bacakan kata Thomas kepadanya Tuhan kami tidak tahu kemana engkau pergi jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ jawab akulah jalan dan kebenaran dan ini tidak ada seorang yang datang kebanyakan kalau Yohanes 14 ayat 7 sekiranya kamu mengenal aku pasti kamu mengenal bapakku sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia lalu Filipus menanggapi dan pada akhirnya Yesus berkata barang siapa melihat aku ia telah melihat bapak lalu kita lanjutkan ada poin penting disini melihat Yesus berarti melihat bapak itu kata Yesus ucapan itu terminyang di kebanyakan ini bukan pertama kali Yesus mengatakan demikian di Yohanes 12 ayat ke 44 dan 45 Yesus menegaskan sekali lagi barang siapa melihat Yesus ia sudah melihat ia yang mengutus aku sekarang kita kembali ke peristiwa seruan Thomas itu di satu kali Yesus pernah berpesan kepada Thomas di Yohanes 14 ayat 19 tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup ayat 20 pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku jadi ada dua hal yang diingat oleh Thomas yang pertama itu kata kau melihat aku dan kau melihat Bapak dan yang kedua ada waktu tertentu dimana engkau akan tahu bahwa aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku nah sekarang kita kembali melihat pada peristiwa yang tercatat di dalam Yohanes 20 ayat 28 Thomas berseru ya Allahku ya Tuhan kenapa karena Thomas dipimpin oleh roh kudus apa artinya dipimpin oleh roh kudus Yesus berkata kalau roh kudus itu tugasnya mengingatkan akan apa yang disampaikan Yesus nah ketika melihat Yesus dibangkitkan Thomas ingat bahwa Yesus berkata pada waktunya kamu akan melihat bahwa aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku Thomas juga ingat Yesus berkata kamu melihat aku berarti kamu sudah melihat Bapak Thomas juga tahu bahwa Yesus itu memperkenalkan Bapak melalui perkataannya dan melalui pekerjaan pekerjaan Bapak nah pada saat itulah ketika Thomas melihat Yesus bangkit maka dua hal yang dilihat oleh Thomas yaitu Yesus yang disebut Tuhan dan Bapak yang bekerja di dalam Yesus itu sebabnya Thomas berkata ya Allahku jadi bukan berarti Thomas menganggap Yesus sebagai Allah tetapi Thomas ingat perkataan Yesus bahwa kalau engkau melihat aku engkau telah melihat Bapak jadi Thomas melihat Bapak bekerja melalui kebangkitan Yesus itu penjelasan saya baik Pak Pak Benny 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 mencoba mendekati persoalan pengakuan Thomas dengan melihat beberapa pengajaran Yesus lainnya seperti dalam Yonis 14 tadi tentang pertanyaan siapakah Bapak itu lalu Yesus menjelaskan kepada Thomas dan para para murid bahwa jika kamu melihat aku kamu sudah melihat Bapak apakah pada saat itu pada waktu Yesus menjelaskan mereka sudah memahami Yesus itu adalah Bapak saya kira mereka tahu bahwa Yesus sedang berbicara tentang misinya tentang maksudnya bahwa apapun maksudnya yang dikerjakan itu satu dengan Bapak jadi konteks pembicaraan itu itu bukan bicara masalah esensi bahwa dia sehak dengan Bapak tetapi dia sedang berbicara tentang satu tujuannya dengan Bapak karena kalau kita melihat itu satu esensi maka kita akan bisa terjebak pada pemahaman sabelian bahwa Yesus itu sama dengan Bapak satu pribadi saya kira bukan seperti itu konteksnya tidak menunjukkan seperti itu karena itu sedang berbicara tentang maksud tujuan yang sama dengan Bapak jadi apa yang Bapak maksudkan itu juga sudah dilakukan Yesus saya kira itu berbeda sekali Pak Benny dengan Yohanes 20 ayat 28 dengan cara Pak Benny menjelaskan seperti itu membuat Thomas hanya berpikir bahwa pernyataan dia itu hanya sekedar Yesus itu sebuah satu tujuan dengan Tuhan hanya sekedar satu misi tetapi disini kalau kita lihat tegas sekali pernyatannya itu Thomas menjawab dia ya Tuhan ku dan alaku ada pronomima ada kataku disitu Tuhan ku dan alaku ditujukan kepada Yesus kita harus lihat dari sudut pandangan orang Yahudi yang membuat pernyataan seperti itu menggunakan kata Tuhan ku dan alaku kepada lawan bicaranya apakah ada contoh saya minta kalau Pak BN bisa tunjukkan orang-orang entah dalam kondisi dia heran luar biasa sedang berbicara dengan lawan bicaranya lalu mengungkapkan kata-kata yang sebenarnya tujuannya bukan kepada orang itu saya kira tujuannya itu kepada lawan bicaranya maka kata Tuhan ku dan alaku itu dijutukan kepada Yesus jangan lagi diartikan bahwa Tuhan ku itu kepada Yesus alaku kepada Bapak dan kalaupun seperti itu sekiranya Yesus tahu kalau dia bukan Tuhan bukan ala maka dia tahu itu sebuah kekiliruan dia harus meluruskan kalau dia memang Tuhan dan ala tetapi tidak ada tidak ada tidak ada klarifikasi tidak ada koreksi dari Yesus kepada Thomas jadi saya kira ini sebuah pernyataan yang sangat jelas pengakuan Thomas dan Yesus menegukan bahwa dia memang adalah Tuhan dan ala saya kira kita harus lihat dari sisi budaya Yahudi yang tidak sembarangan mengucapkan kata Tuhan ku alaku hanya sekedar ungkapan kagum atau mengasosiasikan kepada Tuhan kepada satu pihak jadi lawan bicaranya saya kira tidak ada kalau ada tolong ditunjukkan Pak Benny silahkan Pak Benny baik jadi saya tidak mengatakan bahwa Yesus adalah Bapak yang terakhir yang terakhir dulu saya jawab pernyataan Ya Allahku Ya Tuhanku pernyataan yang senada seperti itu pernah diucapkan oleh Raja Daud manakala Raja Daud melihat burung pipit dan burung layang-layang dipelihara oleh Allah ayatnya ada di kitab Masmur maaf saya belum sempat mencari Anda bisa searching dengan mencari dengan kata kuncinya burung pipit terhadap pemeliharaan Allah terhadap burung pipit itu maka Yesus berseru Ya Allahku Ya Raja Jadi itu adalah seruan syukur kepada Allah atas peristiwa besar yang terjadi di depan matanya itu pertama yang kedua Anda juga bisa lihat di Masmur pasal 45 adalah pujian yang ditulis oleh Bani Korah kepada Raja dalam pujian kepada Raja itu Bani Korah menulis tahtamu Ya Allah kekal untuk selama-lamanya jadi ketika Bani Korah itu menyanjung Raja Raja sedang duduk di tahtanya maka Bani Korah melihat bahwa itu semua adalah atas kuasa Allah maka Bani Korah pun mengatakan tahtamu Ya Allah jadi sebutan Ya Allah itu bukan untuk Raja yang duduk di tahta tetapi sebagai pujian kepada Allah seruan Thomas ini Thomas menyebutkan Ya Allah bukan itu ditujukan kepada Yesus tetapi Thomas melihat peristiwa besar terjadi di depan matanya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus itu sebabnya Thomas ingat persis kata-kata Yesus Yesus berkata engkau melihat aku berarti engkau telah melihat Bapak dan Yesus tidak perlu menyangkal hal itu Yesus tidak perlu mengatakan bahwa Thomas mengatakan hal yang salah karena memang itu pesan Yesus kepada Thomas kamu melihat aku kamu berarti sudah melihat Bapak dan itu dihidupkan oleh Thomas Thomas tahu persis saat Thomas mengerti bahwa Bapak di dalam Yesus dan Yesus di dalam Bapak artinya Yesus menurut kehendak Bapak itu sebabnya Yesus dibangkitkan oleh Bapak jadi saya rasa penjelasan saya sudah cukup saya tambahkan satu lagi Pak seandainya Yesus adalah Allah bukankah hal yang aneh jika setelah itu para rasul mengabarkan Yesus sebagai Tuhan satu lagi kisah tentang seruan Thomas itu tercatat di dalam Yohanes pasal yang ke 20 nah tiga ayat sesetah peristiwa itu penulis kitab Injil itu mengatakan penulis kitab Yohanes itu mengatakan semua yang ditulis ini membuat supaya orang percaya bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah jadi kalau ada yang menyimpulkan dari cerita itu kemudian Yesus adalah Allah maka orang itu menyalah gunakan kitab Yohanes jadi kitab Yohanes itu menegaskan bahwa Yesus adalah anak Allah dan Mesias bukan Allah jadi saya membuat ilustrasi seperti odol yang dipakai untuk permen ya saudaraku odol itu diciptakan untuk sikat gigi tapi ada yang bilang oh ternyata odol ini permen orang itu menyalahi kodrat nah demikian juga dengan kitab Yohanes ini baik Yohanes 1 ayat 1 Yohanes berapapun termasuk Yohanes pasal 20 semua kisah ditulis supaya orang percaya bahwa Yesus anak Allah bukan Yesus adalah Allah oke baik silahkan Pak ya terima kasih bantahan dari Pak Benny dengan mengambil contoh tentang burung pipit itu memang seperti membuat apakah burung pipit karena kan burung pipit itu adalah Tuhan jadi poinnya Pak Benny seperti itu kalau ucapan ya Tuhan Allah aku kemudian ditujukan kepada burung pipit apakah pipit itu Tuhan sama dengan kalau gak salah buku yang beberapa waktu ditulis melihat tsunami lalu orang berkata ya Tuhan apakah itu tsunami itu Tuhan itu saya kira ringkasan dari poin Pak Benny tapi Pak Benny harus lihat lihat konteksnya itu cara pendekatan yang tidak tepat dengan ayat itu kenapa karena penyebutan berkaitan dengan burung pipit itu bukan sedang berbicara dengan burung pipit itu bukan tetap burung pipit itu adalah objek yang dilihat lalu tujuan pengungkapan itu kepada Allah demikian juga pujian kepada Badi Korah Badi Korah kepada Raja Badi Korah sedang tidak berkomunikasi dengan Raja jadi nah harusnya kita harus lihat pada teks tadi di teks tadi itu sedang komunikasi terjadi antara Thomas dengan Yesus Thomas sedang berhadapan dengan Yesus dan dia sedang berkomunikasi dengan Yesus jadi pernyataan itu itu bukan objek kepada siapa-siapa tetapi kepada orang yang di depannya yaitu Yesus jadi kata ya Tuhanku dan Alaku itu ditujukan kepada Yesus nah coba kita lihat secara gramatikal untuk meyakinkan kita semua dalam pembacaan itu dalam teks itu dikunakan kata Yunaninya Eipan Oto menjawab kepadanya nah kata itu Eipan Oto itu juga dikunakan di ayat-ayat lain misalnya Yohanes 3 26 lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya Eipan Oto Rabi orang yang bersama dengan engkau dan seterusnya Yohanes 4 ayat 52 ia bertanya kepada mereka pukul berapa anak itu mulai sembuh jawab mereka Eipan Oto kemudian ayat Yohanes 4 ayat 53 maka terlingatlah ayat itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya Eipan Oto anakmu hidup jadi sekali lagi tidak ada ruang untuk menafsikan seperti itu karena jelas komunikasi terang terjadi antara Thomas dengan Yesus jadi kata menjawabnya itu sedang ditujukan kepada orang becanya Yesus bukan kepada Bapak konteksnya yang menyatakan demikian kemudian bagian terakhir untuk waktu saya tinggal 15 menit ini coba mengutip tentang maksud penulisan Injil Yohanes untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias dan anak Allah saya kira tepat seperti itu bahwa Yesus memang adalah Mesias dan anak Allah tetapi Mesias dan anak Allah seperti apa yaitu Mesias anak Allah sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Alkitab anak Allah dalam konteks pembacaan justru mengisaratkan bahwa itu sebuah kesteraan dengan Allah maka orang Yahudi pada waktu itu pada waktu dia mengatakan Bapak itu dianggap sebuah penghujatan nah apakah itu lalu bisa diterangkan bahwa itu hanya sekedar Yesus meniru apa yang dikutan Bapak saya kira tidak seperti itu konteksnya karena konteksnya jelas menunjukkan bahwa si akikat kealahan juga ada pada Yesus perhatikan di atlet lain dikatakan bahwa dia juga menghakimi hakim itu hanya Allah satu-satunya hanya Yahweh saja milik Yahweh dan ingat Yesus mati itu karena dia menghujat karena menyatakan anak Allah jadi pada waktu Yesus menyatakan anak Allah yang paham yang paham betul orang Yahudi saat itu yang sangat kuat dengan monitisme sampai Imam Besar Hanas harus menghoyakkan jubahnya karena itu anak Allah itu sebuah pernyataan keilahian kita harus mengerti dari bahasa mereka sudut pandang mereka akhirnya Yesus mati jadi saya kira anak Allah adalah Allah kita tidak bisa bandingkan ilustrasi anak dokter sama dengan dokter beda anak dokter tidak bisa disamakan dengan dokter itu jelas anak budi tidak sama dengan budi tapi anak manusia sama dengan manusia jadi saya kira bedanya disitu yaitu pada class of being pada hakikatnya jadi Yesus adalah Allah hakikatnya sebagai Allah kemudian mengenai Mesias ini karena waktunya tinggal dua menit saya akan jelaskan saja penjelasan saya penutup untuk Mesias di Yesias 9 dan 6 Yesus disebut sebagai Allah yang perkasa tidak mungkin kalau hanya manusia biasa harus mendapat gelar El Gibor Allah dan kata itu juga digunakan oleh Allah Bapak El Gibor jadi Mesias mau tidak mau kita harus pahami sebagai Mesias yang ilahi The Divine Messiah dikatakan juga dia Immanuel Allah beserta kita saya kira ini sebuah gelar-gelar yang sangat eklusif milik Allah dan saya penutup di sesi ini mengapa saya tetap yakini bahwa Yesus adalah Allah dari pernyataan yang sudah kita bahas menurut perspektif kami terian tetapi bukti-bukti menunjukkan banyak perbuatan-perbuatan eklusif milik Allah Yahweh itu Yesus juga lakukan kedudukan setaraan yang hanya milik Yahweh itu Yesus juga miliki nama-nama khas istimewa untuk Yahweh Yesus juga miliki dan banyak lain sehingga mau tidak mau kita harus menerima kebenaran ini Oh Yesus adalah terima kasih silahkan moderator waktu sudah Puji Tuhan debat semakin bertambah seru dan bertambah panas dengan kedua pula pihak yang begitu luar biasa dan semakin mematikan satu dengan yang lain ya nah sekarang kita akan masuk ke Bapak QNA bertanya kepada kedua narasumber dari teman-teman trinitarian ataupun unitarian silahkan masuk ke dalam room atau link interaktif yang telah disediakan jangan malu jangan ragu silahkan masuk ya dan bertanya kepada salah satu narasumber yang ada atau bertanya kepada dua-duanya ya bertanya kepada dua-duanya narasumber silahkan bertanya disini yang dari pihak keunitarian yang sudah masuk Pak Frans Donald Pak Jimmy Jeffrey bagaimana apakah diizinkan untuk beliau bertanya kepada Bapak silahkan Pak ya bisa saja silahkan tapi waktunya memang se-efektif mungkin se-efektif mungkin bertanya memperkenalkan diri bertanya dan akan diberi jawaban selama 10 menit ya saya kasih masuk Pak Frans Donald nya mana beliau ini ya sepertinya beliau udah live ya tunggu dulu sebentar tadi baru ada sekarang sudah keluar lagi silahkan teman-teman tadi baru saja dia ada sepertinya beliau sudah keluar lagi live lagi jadi buat teman-teman yang mau bertanya silahkan bertanya masuk ke room ya untuk bertanya kepada salah satu narasumber ataupun boleh juga bertanya kepada kedua belah pihak dan sambil menunggu teman-teman yang bertanya teman-teman jangan lupa di channelnya Pak Jimmy Jeffrey ya nanti Pak Benny Irawan juga punya channel ya Pak Benny Irawan punya channel silahkan teman-teman bisa mengunjungi juga channel beliau ketik saja Pak Benny S. Irawan ya ini juga channelnya Pak Jimmy Jeffrey Apologia History ya teman-teman bisa mengunjungi channelnya dari milik Pak Benny Pak Jimmy Jeffrey dan channelnya Pak Benny Irawan juga ya untuk segera juga untuk di subscribe like dan share ya kunjungi channel beliau ini sepertinya yang bertanya sudah masuk kita lihat Pak Prince Donald sepertinya sudah keluar tadi sendiri ini Pak Opojer silahkan Pak Opojer silahkan perkenalkan diri dari pihak mana Pak saya dari Trinitarian ya silahkan Pak ya ya dari pihak Trinitarian silahkan Pak Opo bertanya kepada siapa Pak ya silahkan Pak Bini bagaimana 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 Anda bagaimana Anda bisa menjelaskan tentang perkataan malaikat kepada para gembala di Lukas pasal 2 di Lukas pasal 2 bahwa itu sangat jelas bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan kalau demikian pandangan secara Alkitabiahnya itu merupakan perkataan penggenapan dari para nabi yang disampaikan kepada bangsa Israel akan kedatangan Tuhan sebagai manusia silahkan Pak Bini terima kasih ya baik Pak jadi tolong Bapak jangan keliru jadi saya tidak menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan tetapi Yesus itu bukan Allah yang maha kuasa jadi Tuhan itu kalau bahasa Inggrisnya Lord nah Yesus adalah Tuhan ya memang Yesus adalah Tuhan dan siapa yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan itu Allah sendiri di dalam kisah para rasul pasal 2 ayat 36 menuliskan demikian bahwa Allah telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus jadi saya tidak menolak Yesus sebagai Tuhan bahkan saya mengabarkannya kepada semua orang baik tentang juru selamat bagaimana kok Yesus bisa jadi juru selamat nah kita perlu membaca kisah rasul pasal yang kelima ayat 31 dialah yaitu Yesus yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat jadi bagaimana Yesus bisa menjadi juru selamat karena Yesus ditinggikan oleh Allah bukan karena kehebatan Yesus sendiri jadi itu sama seperti kasus yang lain bagaimana sampai Yesus bisa berkuasa menghakimi bagaimana Yesus bisa berkuasa memiliki hidup kekal semuanya itu karena Allah sudah memberikan kuasa kepada Yesus untuk itu jadi begitu Pak oke hanya bisa satu pertanyaan saja Pak Oppo terima kasih banyak saya boleh keluarkan Pak Oppo ya Tuhan memberkati sekarang Pak Franz Donald silakan Pak Franz Donald untuk berbanyang salam selamat malam bisa didengar suara saya silakan silakan Pak ya langsung saya bertanya kepada Pak Jimmy ya salam kenal Pak Jimmy saya Franz Donald menyikapi pertanyaan Bapak tadi tentang bahwa Bapak menyatakan bahwa Yesus bisa membuat mujijat melakukan tanda-tanda karena kuasanya sendiri itu adalah bukti bahwa Yesus adalah Allah yang maha kuasa begitu ya nah pertanyaan saya adalah bagaimana Bapak memahami atau menjelaskan ayat ini Pak kisah 2 ayat 22 saya akan bacakan cepat ya ayatnya hai orang-orang Israel dengerlah perkataan ini yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nasaret seorang yang ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujijat-mujijat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu jadi ayat ini yang dilakukan bahwa Yesus adalah perantara dan Allah sumber kuasanya nah ayat ini Pak kisah 2 ayat 22 ini senada juga dengan Lukas 5 ayat 17 yang mengatakan bahwa kuasa Allah menyertai dia sehingga dia dapat menyembuhkan orang sakit ya kisah 2 ayat 22 Lukas 5 ayat 17 sama juga dengan kisah 10 ayat 38 yang tertulis demikian yaitu Yesus dari Nasaret bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh kudus dan kuat kuasa dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia jadi Yesus bisa melakukan perantaraan dan mujijat karena kuasa Allah nah pertanyaan saya tadi Bapak bilang bahwa itu Yesus kuasanya sendiri sedangkan tiga ayat ini kisah 2 ayat 22 Lukas tadi dan kisah 10 ayat 38 mengatakan Yesus itu diberi kuasa oleh Allah bagaimana Bapak memahami ayat ini siapa Allah silahkan Pak Jimmy Jeffrey untuk memberikan jawabannya saya rasa Pak Jimmy dapat memahami pertanyaan dari Pak Transponial baik baik nah kita harus melihat secara lengkap bagaimana Yesus melakukan mujizat kita akan lihat dari bagaimana Yesus melakukan mujizat semua yang dilakukan itu atas dasar kuasanya misalnya saat dia berada di perahu pada waktu badai dia memerintahkan angin itu diam padahal hak untuk bisa memerintahkan alam dimana alam alam tunduk itu hanya milik Yahweh eklusif jadi kita harus lihat dari poin di situ dalam perjanjian lama kita bisa bandingkan bagaimana nabi-nabi melakukan lalu pada waktu datang Yesus dia melakukannya dengan kuasanya sendiri nah ini tidak membuat tidak bisa kita lari bahwa itu adalah hak eklusif Allah nah sekarang masalahnya kata yang diberikan nah ini sebenarnya poinnya sama seperti tadi segala kuasa diberikan kalau segala kuasa diberikan itu bisa membuat Tuhan yang baru karena segala kuasa itu eklusif milik Allah termasuk kuasa dalam kemujisan jadi Yesus dinyatakan menerima segala kuasa semuanya itu proklamasi pernyataan dia nah kita harus melihat seperti itu itu adalah esensi kealahan Yesus walaupun dalam hal tertentu kita harus lihat juga dari sisi yang lain yaitu saat dia datang menjadi manusia berinkarnasi firman menjadi manusia itu hakikat kealahan yang dimiliki itu tidak hilang tidak seperti ilustrasi kucing menjadi anjing kucing yang hilang tetapi pada waktu dia menjadi manusia Yesus firman itu yang memiliki hakikat sebagai Allah itu ditambahkan hakikat kemanusiaannya nah dalam konteks seperti itu pada waktu dia berinkarnasi pada waktu dia menjadi manusia seperti dalam Filipi ayat pasal 2 di saat itulah kita bisa melihat ayat-ayat tertentu yang menunjukkan dia seperti tidak maha kuasa seperti bukan Allah tetapi itu dalam konteks kita harus lihat dari sisi kemanusiaannya jadi kalaupun dikatakan dia disertai kita harus melihat dari sisi mananya karena sebagai manusia dia sama seperti kita ada batasan ada kelemahan-kelemahan tetapi ingat dia punya hakikat sebagai Allah juga jadi hakikat manusia ditambahkan kepada dia oke saya kira itu jawaban saya oke saya rasa itu saja terima kasih buat Pak Frans Donald yang sudah hadir buat teman-teman ini hanya bertanya saja tidak boleh memberi tanggapan kembali ya itu juga berlaku buat penanya Trinitarian kepada Pak Benny Rawan saya keluarkan Pak Frans Donald terima kasih Tuhan Yesus memberkati silakan Pak Hidra oke Hidra bertanya Pak Hidra dari pihak mana saya dari pihak Trinitarian oke silakan pihak Trinitarian bertanya kepada Pak Benny Rawan ya Pak Benny kalau saya melihat dari Pak Benny menjawab penanya yang pertama bahwa Tuhan itu adalah diciptakan oleh Bapak atau Allah pertanyaan saya adalah apakah Tuhan itu bisa juga dimatikan oleh Bapak kalau tidak bisa berarti Tuhan itu kekal berarti dia adalah Tuhan itu saja Pak Benny coba dijelaskan apakah Tuhan Yesus bisa dimatikan karena dia kan ciptal thank you ya jadi kita sudah melihat buktinya bahwa memang Yesus itu mati jadi yang pertama coba kita buka dulu kisah pasal 2 ayat 36 bagaimana Yesus ini menjadi Tuhan baiknya kita baca Alkitab saja karena kita sama-sama mengaku orang yang percaya pada Alkitab jadi kita tunduk pada apa yang dinyatakan Alkitab kisah 2 ayat 36 jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu sahabatkan itu menjadi Tuhan dan Kristus jadi ya kehebatan Yesus menjadi Tuhan itu ternyata karena jasanya Allah dan satu hal lagi karena Allah yang sudah menjadikan Yesus maka Allah juga bisa dia yang berkuasa memberi dia juga berkuasa mengambil itu satu prinsip yang disampaikan oleh Ayub yang adalah kebenaran maka kalau Yesus Allah mampu menjadikan Yesus menjadi Tuhan maka Allah juga mampu mengambil kuasanya lagi hanya saja memang Allah tidak melakukan itu Allah yang menciptakan Yesus Allah juga yang mematikan Yesus dan Allah yang mematikan Yesus adalah Allah juga yang membangkitkan Yesus jadi ikianlah perkasanya Allah terhadap siapapun di dunia ini termasuk terhadap Yesus maka Yesus yang diberi kuasa oleh Allah yang maha besar itu pantaslah Yesus itu menjadi hebat kenapa karena yang ngasih kuasa itu bukan sembarangan tetapi Allah yang maha kuasa dan kuasa yang dikasih oleh Allah kepada Yesus itu sangat luar biasa yaitu atas surga dan atas bumi jadi bukan menjadikan Yesus sebagai Allah yang lain tetapi kuasa itulah membuat Yesus menjadi Tuhan menjadi penguasa menjadi Lord demikian Pak penjelasan saya terima kasih oke terima kasih buat Pak Hidra sekali lagi saya mau menegaskan bahwa setiap penanya tidak boleh memberikan tangkapan kembali begitu juga sebaliknya maksudnya sebaliknya kepada unitarian kepada trinity unitarian untuk Pak Hidra terima kasih banyak buat pertanyaannya saya izinkan saya untuk mengeluarkan Tuhan berkati siap ini dari pihak unitarian siapa lagi Pak Benny sepertinya ada dua orang lagi coba kita dengar Pak Bukit silakan Pak dari pihak mana Pak saya trinity unitarian dong kalau begitu dari pihak trinity terakhir ya soalnya unit baru satu saja ada yang masuk begitu oke untuk pihak trinity silakan ajukan pertanyaan oh iya tapi saya jelaskan dulu mengenai penggunaan istilah jadi di dalam septa guinta mohon maaf sorry ajukan pertanyaan Pak silakan ajukan pertanyaan langsung ke Pak Benny Rawan ya silakan kalau begitu Yesus itu disebut oleh disebut sebagai Allah dengan istilah Theos 1 Yohanes 5 ayat 20 Roma 9 ayat 5 2 fitur 1 ayat 1 Yohanes 20 ayat 28 Yohanes 1 ayat 1 Ibrani 1 ayat 8 dia disebut sebagai Allah bukan hanya Tuhan demikian juga di dalam Wahyu 1 ayat 8 akulah alfa dan omega dan juga Tuhan Allah yang maha kuasa jadi mengapa dia diakui sebagai Allah kalau memang Alkitab jadi saksi itu aja baik saya hanya akan menanggapi tiga saja nanti waktunya habis kasihan Pak Jimmy jadi 1 Yohanes 5 ayat 20 adalah keliru kalau mengartikan itu sebagai Yesus lah Allah jadi 1 Yohanes 5 ayat 20 itu adalah Yesus sedang memperkenalkan dia yang benar Yesus adalah anak dari dia yang benar dan dia yang benar itulah Allah Allah yang benar jadi Allah yang benar itu bukan anak dari dia yang benar tetapi Yesus yang adalah anak dari dia yang benar itu datang untuk memperkenalkan dia yang benar itu sebagai Allah yang benar itu sama persis seperti Yohanes 17 ayat 3 jadi salah alamat kalau 1 Yohanes 5 ayat 20 itu Allah yang benarnya ditujukan kepada Yesus nah sama salah alamatnya kalau wahyu 1 ayat 8 itu ditujukan kepada Yesus wahyu 1 ayat 8 itu bukan untuk Yesus kalau anda baca akulah alfa dan omega nah begini sayang sekali LAI menuliskannya dengan salah salahnya dimana dipeletakan tanda kutip penutup LAI menuliskan tanda kutipnya itu dipaling bontot di setelah yang maha kuasa tetapi kalau anda baca King James tanda kutip penutup itu ada di setelah kata omega jadi akulah alfa dan omega kurung tutup lalu firman Allah yang ada yang sudah ada dan yang akan datang yang maha kuasa jadi alfa dan omega yang berbicara di situ adalah Tuhan Allah siapa Tuhan Allah di wahyu 1 ayat 5 sudah dijelaskan Allah itu bapaknya Yesus lalu yang berfirman itu adalah yang ada yang sudah ada dan yang akan datang siapa dia di wahyu 1 ayat 4 sudah dijelaskan itulah bapak karena Yesus dijelaskan sebagai saksi yang setia lalu yang maha kuasa siapa yang maha kuasa yang maha kuasa itu bukan Yesus bukan anak domba tetapi dia yang duduk di tata itu wahyu 1 ayat 8 lalu Roma 9 ayat 5 kembali LAI menuliskan terjemahannya dengan sangat buruk jadi dia adalah Allah yang benar itu adalah terjemahan yang sangat buruk terjemahan yang seharusnya adalah terpujilah Allah sampai selama-lamanya di Roma pasal 9 itu Rasul Paulus sedang meratapi nasib bangsa Israel bangsa Israel itu diberkati dengan luar biasa bahkan sampai Mesias itu lahir dari Israel tetapi sayang bangsa Israel itu tetap tidak mau taat kepada Allah nah atas semua berkat Allah itulah Rasul Paulus berseru terpujilah Allah selama-lamanya jadi bukan dia adalah Allah yang harus dipuji itu terjemahnya ngawur nah demikian juga dengan 1 Petrus dan sebagainya kalau saya jawab kasihan Pak Jimmy tidak dapat bagian jadi saya jawab tiga saja yang lain boleh lewat WA terima kasih oke terima kasih banyak buat Pak Bukit dan Pak Benny yang sudah menjawab saya minta maaf buat Pak Bukit saya keluarkan dan sekali lagi terima kasih buat pertanyaannya ya terima kasih Tuhan memberkati juga untuk Pak Benny Irawan ada permintaan pertanyaan tadi di chat ya tadi mengenai mana tadi Yesaya 9 ayat 6 saya rasa kita tidak punya banyak waktu untuk membahas ini Pak ya mungkin kita perlu membahas di topik berikutnya kita akan masuk di closing statement kita akan masuk di closing statement masing-masing pihak diberi waktu 10 menit untuk membahas terlebih dahulu siapa yang terlebih dahulu ini Pak kira-kira Pak terserah moderator moderaturnya gimana nih Pak ya Pak moderatornya lagi keluar nih Pak belum sempat masuk lagi ya oh ini ada dari pihak ini Triteos masih dikasih kesempatan bertanya atau langsung closing statement boleh-boleh terserah Pak ini unik sendiri dalam kekristenan nih Pak bidat baru nih Triteos tiga ala Pak Jimmy bagaimana dibuka moodnya Pak itu mic-nya kalau menurut saya kita closing statement aja closing statement mohon maaf Pak kabur Pak closing statement yang didahului oleh Pak Benny Rawan sampai menit waktunya saya munculkan baru Bapak bisa bicara ya iya baik baik saudara-saudaraku banyak orang kalau berdebat dengan unitarian lalu hal pertama yang dilakukan adalah mengatakan bahwa unitarian itu bidat ya barusan juga kita mendengar kata bidat yang diucapkan oleh Pak Moderator tapi ditujukan kepada siapa saya tidak tahu nah cara seperti itu menurut saya itu seperti karakter assassination upaya untuk membuat orang menjadi tidak lagi objektif dalam menilai segala sesuatu lalu cara seperti itu juga seperti membuat orang itu lupa diri apa lupa dirinya Yesus itu juga dituduh bidat jadi selama tuduhan itu datangnya dari orang-orang maka itu sama sekali bukan ukuran kebenaran ukuran kebenaran itu adalah apa yang disampaikan Yesus itulah kebenaran orang Yahudi boleh menuduh Yesus itu menyetarakan diri dengan Allah orang Yahudi boleh berkata apapun tetapi percayalah kepada apa yang dikatakan oleh Yesus nah saudaraku saya saya hanya takut jadi kalau orang lain mau mengatakan saya bidat sedikit pun saya tidak gentar itu tidak ada efek sama sekali dalam kehidupan saya yang saya takutkan adalah kalau saya mengajarkan Yesus yang lain nah Yesus yang lain itu apa Yesus yang lain itu cirinya adalah Yesus yang tidak diajarkan oleh Paulus tidak diajarkan oleh Petrus bahkan tidak diajarkan oleh Yesus sendiri itulah Yesus yang lain ketika Yesus berkata bahwa aku lebih rendah dari Bapak atau Bapak lebih besar daripada aku lalu ada yang mengatakan Yesus itu setara dengan Bapak itu Yesus yang lain ketika Yesus berkata aku ini anak Allah lalu ada yang mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri itulah Yesus yang lain ketika Yesus berulang kali menegaskan aku ini utusan Allah tetapi berapa banyak orang Kristus yang bahkan mengatakan Yesus itu Allah itu sendiri nah itulah Yesus yang lain yang diperkenalkan oleh orang jadi kalau mau dibilang bidat Yesus yang lain itulah yang pantas disebut bidat saudara-saudaraku buat apa sih kita menyelidik firman menyelidik firman itu tujuannya untuk mencari hidup kekal menyelidik firman itu tujuannya untuk mencari keselamatan bukan untuk apapun dan Yesus sudah memberikan formula yang gampang untuk mendapat hidup kekal yaitu mengenal Bapak satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang diutus Bapak jangan resep ini diubah menjadi mengenal Bapak anak dan roh kudus sebagai satu-satunya Allah ini resep yang keluar dari mulutnya Yesus yang lain ini Injil palsu Nah Injil itu berkata karena begitu besar kasih Allah maka Allah menyerahkan anaknya yang tunggal itu Injil Injil tidak berkata bahwa Allah sendiri yang mati kalau ada yang berkata Allah sendiri yang mati itu Injil palsu jangan dipercaya kemudian Roma 10 ayat 9 berkata siapa yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari orang mati maka dia akan diselamatkan itu Injil jangan diubah percaya bahwa Yesus itu Allah dan dia bangkit sendiri itu Injil yang lain saudara aku sungguh hati saya merasa sangat prihatin kenapa saya prihatin Injil ini sudah tersaji dengan sangat benderang anda tidak perlu harus berpendidikan tinggi untuk memahami Injil kemajuan teknologi sudah menyediakan Alkitab ini dengan terjemahan yang bisa anda pahami Injil ini pun sudah dibawakan oleh guru yang maha agung yaitu Yesus Kristus kalau guru agung itu pasti menyampaikannya sederhana bisa dipahami murid-muridnya jangan mau anda dipusingkan diputar-putar oleh yang mengaku guru-guru yang lain karena guru kita itu sudah menjelaskan dengan sangat benderang jangan lagi anda mau dibelokkan atau dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang lain ingat saudaraku Yesus berkata apa yang aku ucapkan itu akan menjadi hakim di pengadilan surga saudara bayangkan ketika sang hakim itu berkata bapak satu-satunya Allah yang benar lalu anda di hadapan pengadilan itu berkata bukan bapak bukan satu-satunya Allah yang benar masih ada anak dan masih ada roh kudus kira-kira bagaimana nasib anda saya berharap apa yang saya sampaikan ini menjadi motivasi baru untuk anda membaca Alkitab sendiri untuk sementara jangan percaya pada saya jangan percaya pada pendeta anda jangan percaya pada siapapun baca sendiri Alkitab anda berdoa yang sungguh niscaya roh kudus akan memberikan pengetahuan sama seperti roh kudus memberikan pengetahuan kepada penulis Alkitab dan akhir kata saya berterima kasih untuk kesempatan ini saya juga mohon maaf kepada Pak Jimmy kalau ada kata-kata saya yang tidak berkenan kenapa saya kadang-kadang menyampaikan sesuatu dengan tajam karena saya tahu dan sering terjadi pekabaran ini dibelokkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab hanya dengan mengklaim sepihak itu sebabnya kewajiban saya adalah berkata sejelas-jelasnya berupaya menutup segala kemungkinan supaya orang tidak menyalah mengerti apa yang saya sampaikan kalaupun saya tidak bisa menjelaskan dengan baik saya mohon ampun kepada Tuhan dan saya akan terus meminta supaya roh kudus terus-menerus memberikan pengertian dan akhir kata kalaupun kita tetap berbeda biarlah kita sama-sama saling tetap mengasihi sampai kita menjadi dewasa penuh dewasa penuh itu saling mengasihi saling menghargai sampai kita mencapai kesatuan iman sampai kita mempunyai pengetahuan yang benar tentang anak Allah demikian dari saya dan mohon maaf sekali lagi atas segala yang saya sampaikan kalau itu tidak berkenan tetapi saya mohon maaf saya tidak akan minta maaf kalau firman itu menusuk hati Anda tapi saya minta maaf kalau kata-kata saya menusuk hati Anda terima kasih waktunya waktunya sebentar Pak sebentar Pak saya perbaiki dulu terima kasih untuk kesempatan yang sangat baik ini dan saat ini juga kesempatan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kenapa kenapa Yesus mati itu karena pengajarannya telah mengguncang sendi-sendi pemahaman monotisme judaisme saat itu karena dia sedang menjelaskan tentang hakikat Allah bahwa dia adalah Allah yang sejati seperti Bapak dan juga Ruh Kudus kata anak Allah kita harus mengerti dari perspektif orang Yahudi yang mengamah itu sebuah penghujatan jadi kita tidak bisa mencoba memutar-putar kata bahwa anak Allah itu tidak sakaikan dengan Allah karena orang Yahudi tahu persis bahwa itu sebuah penghujatan apa yang diajarkan Yesus dan dia akhirnya mati untuk kita ada yang anggapan bahwa kekristianan saat ini khususnya Trinitarian itu sama seperti orang Yahudi abad pertama yang keliru terhadap Yesus saya kira kita harus tegaskan apa yang dipahami orang Yahudi memandang Yesus saat itu sama dengan apa yang dipahami oleh Trinitarian bedanya orang Yahudi tidak mau menerima dia menolaknya bahkan itu menganggap sebuah penghujatan tetapi bagi Trinitarian justru itu berbalik 180 derajat bahwa itu adalah pernyataan keilahian dari Yesus melalui apa? melalui sikapnya pernyataannya tindakannya bahkan sejak dinubuatkan bahwa Mesias yang akan datang itu bukan hanya sekedar manusia biasa tetapi Mesias yang ilahi saya kira pilihannya cuma dua apakah kita menolak Yesus seperti orang Yahudi atau menerima dia sebagai Tuhan Juru Selamat dan Allah kita tidak ada di tengah-tengah tidak ada melihat Yesus hanya semi Tuhan atau Allah yang kedua atau Allah yang inferior seakan-akan Tuhan harus membutuhkan ciptaannya untuk membantu dia menciptakan alam semesta pemahaman-pemahaman itu itu sama dengan henoteism ada Allah yang tertinggi lalu menciptakan Allah yang kedua untuk menolong dia dalam kekristianan tidak ada seperti itu itu hanya diciptakan bagi mereka yang menolak dia sebagai teos yang sejati saya akan bacakan sebuah himne jemaat mula-mula pengikut kristus mula-mula himne ini tertulis dalam Filipi 2 mulai dari ayat 6 yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap keseteran dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan lain telah mengonsumkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sesama dengan manusia walaupun KB ini teman-teman di terian berupaya memutar makna kata keseteran ini dengan mengartikan merampok dan sebagainya kalau dikatakan merampok itu berarti menciptakan Yesus akan mengambil sesuatu sehingga pemiliknya itu akan hilang tetapi sekirat kata harpakmus yang digunakan tidak seperti itu mungkin bisa dikaitkan dengan kata akar kata harpazo tetapi harpazo tidak selalu diartikan mengambil dengan paksa tetapi di bagian lain itu juga bisa diartikan mengangkat dan sebagainya tetapi yang utama adalah konteksnya konteksnya ini bukan tentang rupa Allah jika ada kesempatan berikutnya kita bisa bahas ini bahwa rupa Allah itu berkaitan dengan hakikat walaupun ada yang mengartikan itu gambar Allah dan sebagainya karena kita tidak bisa lepas dari kata mengambil rupa sebagai hamba dan ayat 8 dan dalam keadaan sebagai manusia nah disini ada kata mengambil kata Labano dalam Yunani pada waktu menyebut dia dalam hakikat rupa Allah dia tidak sedang mengambil karena kata rupa yang digunakan itu menyangkut keberadaan jadi pada saat dia mengambil rupa seorang hamba maka kata mengambil itu menunjukkan bahwa hakikat kemanusiaan ditambahkan kepada dia sehingga Yesus adalah Allah dan manusia kadangkala pihak unitarian dan lainnya menolak Yesus mempertanyakan tentang hal-hal yang Yesus tidak bisa buat dan itu tidak bisa dipukiri ada hal seperti itu kenapa karena kita harus mengerti bahwa dia memiliki hakikat sebagai manusia dalam keadaan semanusia ada batasan batasan tertentu Filipi 2 ini sebuah himna yang sangat indah karena dari konteksnya itu berbicara tentang bagaimana merendahkan diri merendahkan hati dimulai dari ayat pertama dan Yesus sebagai Allah dengan sukarela membatasi atribut kalian ke alaman itu pada waktu dia menjadi manusia maka pada waktu dia berkatakan sebab Bapak lebih besar dari alam Tentu dia berkata dalam konteks dia sebagai anak yang sedang menjalankan tugas Bapak tapi saat dia menjalankan tugasnya dia mati dan bangkit maka dia kembali menerima segala kuasa yang dia miliki yang dia batasi secara sukarela maka Allah berkata dalam kisah Rasul tadi yang sudah disebutkan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Yusuf ini bukan berarti Yesus sebelumnya bukan jadi Tuhan bukan Mesias kalau dipahami Yesus dijadikan Tuhan dan Mesias pada waktu dia selesai menjalankan tugas dia mati dan bangkit tentu bertabrakan dengan ayat lainnya menyatakan dia sudah Mesias dan dikenal bukan pada saat pernyataan Allah itu menjadikan demansia tetapi lebih tepatnya jika kita melihat konteksnya itu adalah sebuah declare pernyataan Allah bahwa Yesus adalah Tuhan itu sebuah proklamasi itu sebuah proklamasi bahwa dia pada hakikannya adalah Allah dan dia membatasi diri sehingga dia menjadi manusia tapi pada saat dia selesai menjalankan tugasnya dia kembali terima atribut keilain yang memang dia menerima seperti yang sudah saya jelaskan berbagai atribut termasuk Alpha dan Omega dalam konteksnya kita lihat bukan cuma ditujukan kepada Bapak dalam beberapa ayat lainnya ayat wahyu 2 ayat 8 wahyu 22 ayat 12 dan 23 13 silahkan dicek itu juga ditujukan kepada anak kepada Yesus inilah firman dari awal yang awal dan akhir yang telah mati dan hidup kembali aku adalah Alpha dan Omega yang pertama yang terkemudian yang awal dan akhir Yesus adalah Alpha dan Omega sebagaimana dipercaya dalam dikatakan Alpha dan Omega Yesus adalah pencipta dalam kita dikatakan bahwa hanya Tuhan sesudahnya pencipta apakah dia membutuhkan ciptaan lain untuk membantu dia melakukan pencipta pernyataan pernyataan hanya Allah satunya pencipta jadi bukti dasar bahwa Yesus juga adalah pencipta dan inilah yang mengimani cerita yang mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat dan Allah yang berjati seperti pengakuan Thomas Ya Tuhanku dan Allah Amin Puji Tuhan kedua debater yang luar biasa yang sudah menyampaikan argumentasi dengan cukup baik ya saudara terima kasih buat Pak Jimmy Jepri terima kasih buat Pak Bini Rawan ya seperti yang disampaikan oleh Pak Bini tadi jangan percaya kepada Pak Bini ataupun juga kepada pendeta tetapi dipercayalah kepada Alkitab nah itu yang harus dipegang percaya kepada Alkitab ya jadi terima kasih buat kesempatan dan momen ini Pak Bini sudah berkenan untuk hadir ini yang kedua kalinya kalau Pak Jimmy Jepri sudah beberapa kali bersama saya untuk mereview ya kita harap juga Pak Jimmy juga semakin bertambah luar biasa dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran yang daripada Tuhan dan Pak Bini juga diberi kesehatan selalu ya juga kelak kita percaya bahwa Pak Bini juga akan menemukan kebenaran yang sejati nah sebelum kita mengakhiri acara ini kita akan berdoa ya saya akan pimpin di dalam doa mari kita berdoa semua Bapak di syurga kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan di kesempatan malam hari ini kami berdialog dengan elegan kalau ada sesuatu hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan atas penyampaian kami kami mohon ampun dan kiranya kuasa roh kudusmu memimpin hidup kami memberikan kami pengertian dan hikmatmu yang daripada syurga terima kasih Tuhan kami mengenal engkau Tuhan Yesus Kristus yang memimpin dan menyelamatkan di dalam kehidupan kami kami tetap bisa saling mengasihi walaupun di tengah perbedaan dan ajar kami terus menerus untuk menerima kebenaran yang sejati sehingga kami juga menerima upah keselamatan di dalam seorang yang melalui Yesus Kristus terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus hambamu tutup acara debat ini di dalam nama Bapak anak dan roh kudus terima kasih Tuhan Yesus haleluya amin oke terima kasih Pak Benny sekali lagi saya mengharapkan Pak Benny tidak kapok ya kalau ada kata-kata yang tidak berkenan mohon maaf kita terima kasih Pak Jimmy Jepri ya juga jangan lupa teman-teman ya hari Sabtu jam 8 akan ada perdebatan selanjutnya antara Pak Deki Hitna yang ngadas dengan Pak Benny Rawan di channel Fireboom Peritatis and Friend jadi teman-teman hari Sabtu kita bermalam minggu di channel Fireboom and Peritatis untuk mendengar perdebatan selanjutnya saya tutup saya tutup selamat menikmati